Assalamualaikum sahabat muslim dimanapun berada, apa kabar? Mari kita sama-sama menyimak tausiyah sangat penting sebagai bekal menghadapi ujian hidup. Disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ruhendi, Tim Pembina Jamaah Majelis Tadabur, Kur'an, Bandung. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surat An-Nahawa, surat ke-16 ayat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kamu menghitung ni'mat Allah, nisaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar maha pengampun, maha penyayang. Jemaah Tadabur yang berbahagia. Satu di antara ni'mat Allah tersebut adalah berupa keimanan. Masih bisa merasakan ni'mat ibadah adalah tanda keimanan. Masih yakin tentang rejeki adalah tanda keimanan. Oleh karena itu, orang beriman tidak akan dan tidak boleh berburuk sangka kepada Allah di saat menghadapi situasi sesulit apapun. Sebab orang beriman yakin bahwa itu hanyalah ujian. Sebagai konsekuensi yang harus diterima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Quran surat ke-29 al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan Kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jemaah Tadabur yang berbahagia. Adapun tujuannya, hati ada lain. Untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firmanya di Quran surat Al-Mulk. Surat ke-67 ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amanya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Jemaah Tadabur yang dirahmati Allah. Kita rajin beribadah di dalam situasi normal adalah wajar. Namun rajin beribadah di saat situasi sulit adalah luar biasa. Adapun yang sedang kita alami saat ini adalah bukti kebenaran firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah. Surat ke-2 ayat 155. Dan kami pasti akan menguji Kamus dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mari perhatikan. Saat ini manusia banyak yang dilanda rasa takut. Baik takut tertular virus corona. Atau takut mati disebabkan virus corona. Kemudian juga kelaparan. Disebabkan kehabisan stok makanan. Kekurangan harta disebabkan sulit mencari nafkah. Kekurangan jiwa karena banyak yang meninggal dunia. Dan kekurangan buah-buahan disebabkan gagal panen atau disebabkan yang lain. Kondisi seperti ini tentu sangat menyedihkan. Namun apa kata Allah? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Lihat ayat 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Mereka berkata. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat seperti ini disebut istirja. Tentu bukan sekedar diucapkan. Bahkan bukan pula diucapkan jika ada yang meninggal saja. Akan tetapi hendaklah diakui dengan penuh keyakinan. Bahwa Yang pertama diri kita ini benar-benar milik Allah. Termasuk nyawa pun adalah miliknya. Apalagi yang di luar diri kita. Seperti harta, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua. Kita semua akan kembali kepada Allah. Pemilik yang sesungguhnya. Oleh karena itu. Agar tidak terlalu merasa kehilangan. Maka mindset kita harus dirubah. Jangan merasa memiliki. Tapi harus merasa dititipi. Jika sudah merasa dititipi. Maka akibatnya kita akan merawatnya dengan baik. Agar Yang menitipkan merasa senang. Nah Jika sikap seperti ini sudah kita miliki. Maka akan berakibat Ayat 157-nya Ula'ika alaihim Salawatun mirabihim warahmah Wa ula'ika humul muhtadun Mereka itulah Yang memperoleh ampunan Dan rahmat dari Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Ternyata Ampunan Rahmat Dan petunjuk akan Allah berikan Antara lain Melalui datangnya musibah Yang pasti Di saat situasi sulit seperti ini Mari kita banyak mendekat kepada Allah Sebagaimana firmanya di Quran Surat Al-Ma'idah Surat kelima Ayat 35 A'udzubillahiminasyaitonirojim Ya ayuhaladina amanu itaqullah Wabtagu ilahil wasilah Wajahidu fisa bilihi La'alakum tuplihun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan carilah wasilah atau jalan Untuk mendekatkan diri kepadanya Dan berjihadlah Berjuanglah di jalannya Agar kamu beruntung Mendekatkan diri kepada Allah Lewat amalan habluminallah Bisa seperti Dengan banyak berzikir Banyak istighfar Banyak berdoa Sholat lebih ikhlas Dan husu Banyak baca Quran Apalagi sekarang Menghatamkan Quran Bisa lebih banyak waktunya Atau menambah hafalan Ada pun Amalan habluminannas Di saat kita sekarang dengan Terbatasnya Aktifitas sosial kita Waktu Lebih banyak di rumah Tidak seperti biasa Kita bisa Bersilaturahim Kita bisa Menjenguk Orang lain Tetapi tetap Kita bisa melaksanakan Habluminannas Yaitu hubungan dengan manusia Dalam rangka kita Ingin Menjadi orang yang terbaik Sebagaimana hadis nabi Khairunas Angfa'ahum linas Sebaik-baik manusia Adalah yang Bermanfaat bagi manusia lainnya Kita bisa melaksanakan Amalan Sebagaimana hadis lain Irhamu Manfil ardi Yarhamkum Manfisama Sayangilah yang di bumi Dan nanti yang di langit Akan menyayangimu Dalam prakteknya Bisa kita melakukan Sedekah Atau juga Kita bisa Mendoakan orang-orang Yang sedang dalam Kesulitan Sebab Jika kita Mendoakan Seseorang Di dalam kebaikan Tanpa ia Mengetahuinya Maka akan Ada malaikat Yang mengaminkan Dan mendoakan Hal yang sama Kepada kita Ini terdapat Di dalam Hadis Riwayat Muslim Misalnya kita Mendoakan orang lain Ya Allah Semoga Sipulan Kau selamatkan Kau lindungi Berkahi keluarganya Mudahkan rezekinya Bebaskan Bebaskan dia Bebaskan dia dari Malapetaka Dan bebaskan dari Utang-piutang Maka malaikat akan Mengaminkan doa kita Dan malaikat akan Mendoakan kita pula Agar kita sama Seperti yang kita Doakan tadi Diselamatkan oleh Allah Disehatkan Dilindungi Diberkahi Dibebaskan dari Malapetaka Dan dibebaskan dari Utang-piutang Nah selanjutnya Marilah kita Berdoa kepada Allah Sebagaimana Terdapat di Quran surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat 286 Agar kita Dimempuhkan Dalam menghadapi Segala ujian Dan lulus Dengan mendapat Keutamaan Allah tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya Dia mendapat Pahala Dari kebajikan Yang dikerjakannya Dan dia mendapat Siksa Dari kejahatan Yang diperbuatnya Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau Hukum kami Jika kami lupa Atau kami Melakukan kesalahan Ya Tuhan kami Janganlah engkau Bebani kami Dengan beban yang berat Sebagaimana engkau Bebankan kepada Orang-orang sebelum kami Ya Tuhan kami Janganlah engkau Pikulkan kepada kami Apa yang tidak Sanggup kami Memikulnya Maafkanlah kami Ampunilah kami Dan Rahmatilah kami Engkau lah Pelindung kami Maka tolonglah kami Menghadapi Orang-orang yang kafir Jamaah tadabur Yang dirahmati Allah Marilah kita Bersabar Bertawakal Dan yakin Bahwa ujian ini Pasti berlalu Mari Kita senantiasa Banyak berdoa Kepada Allah Dan kita berharap Semoga musibah ini Segera Selesai Dan kita Menghadapi bulan Ramadan Ada dalam suasana Seperti semula Kita laluasa Beribadah Begitupun kita berdakwah Mencari nafkah Semoga Allah Segera memberikan Pertolongan kepada kita Demikian Yang dapat disampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh